Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk beri dari SMA dari Satu Waru Reja kita mulai aja ya Pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Al-Swastiyahsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kita punya Salam Museum nih Salam museum-museum di hatiku Oke Dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berjumpa dalam kegiatan spiritual experience museum olahraga nasional Yang kami hormati Bapak Eko Dhani dari SMA Negeri Satu Waru Reja serta adik-adik Sobat Mora dari SMA Negeri Satu Waru Reja Tegal Perkenalkan disini nanti aku Yudi Aryani akan menemani adik-adik ya dan ada edukator juga dan ada edukator juga yang terletak di dekat pintu 3 Taman Mini Indonesia Indah di daerah Jakarta Timur bangunannya ceritas berbentuk bola diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989 yang bertepatan pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah Oke, sudah terdengar jelas suaraku? Iva, monitor? Sudah mbak, sudah Oke, oke, oke Jadi aku mau infoin juga suara teman-teman ini nanti akan dimatikan otomatis dari admin untuk kenyamanan bersama supaya mendengarkan penjelasan dari kakak pemandu dengan jelas ya Jadi nanti diharapkan adik-adik Sobat Mora dari SMA Negeri Satu Waru Reja Tegal mendengarkan dan mengamati penjelasan dari Katika dan Kaseli karena akan ada kuis berhadiah dari Museum Olahraga untuk adik-adik Sobat Mora yang bisa menjawab pertanyaan dan bertanya kepada kami nanti di sesi 1 dan sesi 2 ya Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Museum Olahraga Nasional yang ada di kolom chat karena kami sering mengadakan giveaway Oke, kita mulai saja virtual experience-nya Katika dan Kaseli Apakah sudah siap, Kak? Katika dan Kaseli Ya Sudah masuk suaranya? Tes Ya Sudah masuk suaranya Sudah masuk suaranya Sudah masuk suaranya Sudah masuk suaranya Halo Halo adik-adik Sobat Mora Selamat datang di Museum Olahraga Nasional Ya, kita hari ini mau keliling kunjungan virtual ya Benar nih Museum Olahraga Nasional Perkenalkan dulu nih Halo, nama aku Kak Seli Dan aku Kak Tika Dan yang di tengah ini nih adalah maskot Museum Olahraga Nasional Namanya Rimora Kepanjangan dari apa, Kak? Mari mengunjungi Museum Olahraga Iya, Rimora nanti akan mengikuti kita Di lantai 1 setelah usai 2 dan 3 Keliling Museum Olahraga Nasional Yuk Yuk kita mulai aja ya Iya Oh iya, di Museum Olahraga Nasional ini mengikuti situasi yang lagi sulit sekarang ya Kita tetap bisa dikunjungi Namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan Ya, menggunakan masker Harus dalam kondisi sehat Menjaga jarak Mencuci tangan Dan tidak berkerumuh Jadi dicek dulu suhunya di sini ya Dan jangan lupa pakai hand sanitizer Oke, kita mulai yang pertama Ini adalah spot foto dari Museum Olahraga Nasional Yang ini namanya Alahraga Tradisional Nah, ini seperti ini nih Contohkan oleh Rimora ya Jadi, pengunjung kalau datang langsung ke Museum Olahraga Nasional Biasanya berfoto juga Ini gitu, ini spot foto yang kita langsung masuk ke pintu Masuknya Museum Olahraga Nasional Ada Kak Tika dulu nih Oke, sebelum kita masuk ke Museum Olahraga Nasional Nah, Kak Tika mau ngasih tahu nih Kalau Museum Olahraga Nasional ini Sudah mendapatkan sertifikat CHSE Ini adalah sertifikat yang memverifikasi Bahwa Museum Olahraga Nasional ini Sudah diinspeksi secara resmi Dan terverifikasi bersih Jadi, kalau Sobat Morani Teman-teman mau berkunjung langsung ke Museum Olahraga Nasional Asal sesuai dengan protokol kesehatan Sudah pasti aman ya Ditunggu datang langsung ke sini loh ya Ya, kita mulai turnya dari ruang pengantar Ini adalah ruang pertama Di lantai satu dari Museum Olahraga Nasional Disebut dengan ruang pengantar Nah, ini kita lihatin dulu ya Ruang pengantarnya seperti apa nih di sini Di sini ada banyak gambar Dan banyak tulisan-tulisan nih Yang pengantar Apa aja di Museum Olahraga Nasional ini Nah, yang di depan kita ini dulu ya Ini adalah koleksi dari atlet renang Cabang nomor Loncat Indah Nah, ini adalah Zoraya Peruca Yang masa jayanya di tahun 1973 Sampai dengan 1977 Nah, ini dibuat seperti gaya Meloncat indahnya ya Menuju ke permukaan air Jadi dibuat desainnya seperti ini Nah, buat adik-adik Sobat Muara nih Yang udah tahu Ada patung terkenal di Bali Namanya Garuda Wisnu Kencana Nah, pembuatnya sama nih Dengan yang membuat patung Zoraya Peruca ini Pembuatnya adalah Inyo Manuarta Itu adalah pembuat patung terkemuka di Indonesia Jadi, Inyo Manuarta ini membuat patung di Bali Yang disebut Garuda Wisnu Kencana Nah, untuk di Museum Olahraga Nasional ini Membuat patung Zoraya Peruca Nah, ini salah satu koleksi yang ikonik juga nih Di Museum Olahraga Nasional Makanya dipajangnya di sini nih Di ruang pengantarnya Di pintu masuk Museum Olahraga Nasional Gitu Nah, akan ada penjelasan dari Katika nih Mengenai Museum Olahraga Nasional Silahkan Katika Baik, teman-teman Nah, Museum Olahraga Nasional ini Adalah salah satu unit pelaksana teknis Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Atau biasa dikenal kayak Menpora ya Nah, di sini kita bisa lihat nih Ada profil dari Bapak Menpora kita saat ini Beliau bernama lengkap Zidrin Amali Kelahiran Gorontalo 16 Maret 1962 Ini dia pendidikan Kemudian riwayat organisasi Dan karir dari beliau Ya, kita akan lihat spot foto lagi nih Setelah ini Silahkan Kak Seli Nah, tadi di depan udah ada spot foto yang pertama Dari Olahraga Tradisional Karapan Sapi Nah, ini ada spot foto keduanya ya Ini adalah LED light Jadi Ketika Sobat Mora Datang langsung berkunjung di Museum Olahraga Nasional Ini Harus dilalui ya Untuk ke ruangan selanjutnya Nah, setiap langkah Nanti lampunya nyala satu persatu gitu Biasanya di sini menjadi Spot foto paling Instagramable Buat Pengunjung yang datang langsung ke Museum Olahraga Nasional Bisa selfie-selfie di sini ya Kak ya Iya, banyak ya Iya, dari ruang pengantar Kita melalui LED light Untuk ke ruang Kita akan ke ruang Cakrawala ya Iya, ke ruang Cakrawala Ini dia Kita akan lihat koleksi yang ada di ruang Cakrawala Nah, koleksi yang ada di ruang Cakrawala ini Ada tombak Yang biasa digunakan Sejak dulu ya Sejak zaman manusia purba Karena Ternyata nih Aktivitas olahraga sudah ada Tanpa disadari ya Sejak zaman manusia purba Karena aktivitas manusia zaman purba itu kan Ada berburu dan meramu Nah Ada cikal bakal dari aktivitas olahraga di dalamnya Karena ada aktivitas fisiknya ya Oleh karena itu musim olahraga nasional Punya koleksi tombak Ini dia Yang di sebelah sana nanti Juga akan ada tombak yang lebih besar nih Nah Seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Katika ya Ternyata kegiatan olahraga sudah ada Sejak zaman dahulu kala nih Kegiatan fisiknya ya Nah, semakin berkembangnya zaman nih Olahraga jadi makin banyak nih Cabang-cabangnya Kemudian disatukan Dibuat ajang-ajang olahraga besar Nah, adik-adik Sobat Mura Ingat nggak Ajang olahraga terbesar apa Yang di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya Ingat nggak? Nah, nanti kita ada ruangan khususnya Kita akan ke situ Lihat ruangan khusus tersebut Cuma sebelum itu kita lihat dulu ya Di sini ada Slideshow atau video nih Mengenai profil Bapak Menteri Bapak Menpora kita Dari masa ke masa Nah, setelah dari slideshow tersebut Kita ke ruangan yang tadi aku maksud ya Ini adalah Ruang ASEAN Games dan ASEAN Para Games Jakarta Palembang 2018 Benar nih Kak Seli Jadi pada tahun 2018 Indonesia pernah dengan sangat bangga ya Berhasil menjadi tuan rumah dan penyelenggara dari dua event besar Yaitu ASEAN Games 2018 dan ASEAN Para Games 2018 Nah, Museum Olahraga Nasional punya ruangan khusus yang didedikasikan untuk dua event tersebut Ini juga menjadi salah satu ruangan favorit Kalau Sobat Mora berkunjung langsung ke Museum Olahraga Nasional Oke, kita lihat juga beberapa koleksi yang ada di dalamnya ya Ini dia koleksi maskot dari ASEAN Games 2018 Mungkin teman-teman masih pada ingat ya namanya Kita kenalan lagi satu persatu ya Dimulai dari yang sebelah sini Nah, ini dia ada maskot yang berbentuk burung cendrawasi Namanya adalah Binbin Burung cendrawasi ini merupakan hewan langka dari Indonesia bagian timur ya Kemudian selanjutnya Ada yang namanya Atung Nah, ini adalah seekor rusa Kalau rusa ini adalah hewan yang dilindungi dari Indonesia bagian tengah ya Kemudian yang besar sendiri nih Ada namanya Kaka Bisa dilihat ya Punya cula ya Badak bercula satu Nah, ini adalah hewan yang dilindungi dari Indonesia bagian barat Jadi namanya Binbin Atung dan Kaka Merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan ya Dari timur, tengah, dan barat Binbin Atung dan Kaka juga mirip seperti semboyan negara kita kan ya Bineka Tenggal Ika Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu dua Nah, selanjutnya masih ada maskot lagi nih Maskot dari ASEAN Paragames 2018 Nah, tadi udah lihat ya Dari Katika ada maskot ASEAN Games Nah, di belakang aku ini ada maskot dari ASEAN Paragames Ini namanya Momo Seekor orang bandol Nah, Momo ini punya kepanjangan Dan kepanjangannya itu mobilitas dan motivasi Artinya, seseorang harus mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan dunia Gitu Nah, ini maskot Jakarta juga Jadi, si Momo ini adalah maskot Jakarta dan maskot ASEAN Paragames Gitu Oke, tadi kita udah lihat spot foto yang pertama dan yang kedua ya Yang pertama ada olahraga tradisional karapan sapi Yang kedua ada LED light Nah, yang ketiga ini adalah backdrop Dari olahraga panahan Nah, ini dari salah satu atlet Paragames ya Nah, ini ada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Nah, biasanya nih Bisa berfoto juga di sini Backdropnya dipakai untuk berfoto ya Seperti ini Gitu Nah, kita juga punya Jadi, di seputaran ASEAN Games dan ASEAN Paragames ini Kita punya Ini, ini slide Jadi, bisa di slide kita bisa Lihat informasi-informasi mengenai ASEAN Games dan ASEAN Paragames Ini, aku kasih lihat contohnya ya Ini, kita tinggal tap Nah, nanti akan keluar informasi video seperti ini Seperti tadi yang kita klik ya Ini highlight opening Dari ASEAN Games 2018 Jakarta, Palembang Opening ceremony-nya Kita juga bisa lihat Beberapa seperti ini Ada cabang olahraga yang dikompetisikan atau dipertandingkan Seperti itu Jadi, bisa dicoba sendiri ya Kalau datang Mengunjungi langsung Museum Olahraga Nasional Nah, kita ada apa lagi ya di sini ya Di sini ada Momo Kecil Ada Beberapa merchandise ASEAN Games dan ASEAN Paragames Nah, ini merchandise-nya Dan di sini juga ada pin Seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya Di sini gambarnya Momo Berarti ini adalah pin dari ASEAN Paragames Dan Momo ini menggambarkan dari cabang olahraga apa saja nih Yang dikompetisikan pada saat ASEAN Paragames 2018 Nah Ini ada beberapa koleksi dari Yang dihibahkan atau diberikan Ke Museum Olahraga Nasional Untuk sebagai simbol ya Yang dikompetisikan itu cabang olahraga apa saja Nah, yang di sini ada medali dari ASEAN Paragames Ada emas, perak, dan perunggunya Nah, yang di sini ada obor Di sini obor dari ASEAN Paragames Nah, biasanya obor seperti ini Dinyalakan untuk pertanda Mulainya ajang kompetisi Olahraga tersebut Jadi, ini punya simbol atau arti semangat Untuk para atlet Membawa nama negara Seperti itu Nah, dari olahraga modern nih ya ASEAN Paragames ASEAN Games 2018 Jakarta Palembang Kita beralih ke olahraga tradisional Ada apa saja ya di Museum Olahraga Nasional Iya, jadi olahraga ini Nggak seputar olahraga populer saja ya Kayak basket, badminton, atau sepak bola Nah, kita juga punya olahraga-olahraga Yang berasal dari kebudayaan kita sendiri Atau biasa dikenal dengan nama Olahraga tradisional Kita lihat beberapa contohnya Yang ada di Museum Olahraga Nasional Dimulai dari yang sebelah sini Ini ada yang disebut dengan patok lele Kemudian Di sampingnya nih Ini pasti udah pada tau ya Namanya bakyak Atau mungkin terompah panjang juga dikenalnya Nah, selanjutnya Jelas sudah tidak asing ya Atau jangan-jangan pada handal Ini mainnya Ini dia egram Yang mengandalkan keseimbangan ya Kalau main Kemudian selanjutnya Ada holahok Nah Kita juga punya nih Macam-macam Gasing Dan juga Bola yang terbuat dari rotan Ini ya Biasa dimainkan untuk setak Ada juga Dakon nih Atau mungkin nama lainnya Congklak Nah, selanjutnya Musim Olahraga Nasional Juga punya banyak sekali koleksi Layang-layang Jadi, kalau kalian suka Layang-layang nih Secara nggak langsung Lagi main olahraga tradisional loh ya Oke, selanjutnya Akan ada permainan tradisional Dari Kalimantan nih Silahkan Kak Peli Iya, ini khas dari Kalimantan Selatan Namanya Putaran Ini putaran Biasa dimainkan Untuk menggambarkan Kegembiraan Hasil usai panen Jadi Di Kalimantan Selatan Setelah mendapatkan hasil panen Putaran biasa dimainkan Untuk menggambarkan Rasa gembira Gitu Nah, penggambaran Mainkannya Seperti ini Ya Biasanya putaran dimainkan Diiringi Dengan Alat musik tradisional Makanya Musim Olahraga Nasional Punya beberapa koleksi Alat musik tradisional Nah, ini dia ya Beberapa koleksinya Oke Selanjutnya Kita beralih ke Olahraga Rekreasi ya Ini ada Namanya Olahraga Panjat Gunung Nah, ini menggambarkan Dari keberhasilan Kopassus Sampai Ke puncak Himalaya Pada tahun 1997 Gitu Nah, ini ada Beberapa koleksinya ya Dari sepatu Jacket Kaos Ada overall Jacketnya Sarung tangan Macem-macem ya Ada sleeping bagnya juga Ada tasnya juga Dan alat dakinya Nah, ini adalah Salah satu Olahraga rekreasi ya Panjat Gunung ya Di sini kita juga punya Beberapa koleksi sepeda Rakitan Ini juga ya Olahraga wisata Dan petualangan Nah, selanjutnya Aku mau memperlihatkan nih Ada Koleksi yang Masterpiece-nya Museum Olahraga Nasional Wah, ada apa aja nih Besar sekali ya Iya nih Kak Ada Tapi Bukan gasing biasa ya Karena ukurannya juga Enggak biasa nih Nah, ini dia Salah satu koleksi Masterpiece Dari Museum Olahraga Nasional Yaitu Gasing Raksasa Ini Gede banget ya Ini tuh beratnya Mencapai 500 kg Kemudian tingginya Kemudian tingginya 1,7 meter Nah, gasing ini Nah, gasing ini Jadi, gasing ini Biasa dimainkan berkelompok Sampai 7 orang Katinya nanti tuh Pakai Tali Tambang Oke Selanjutnya nih Kita Punya Yang keren Yang keren banget nih Ini akan dijelaskan Nah, ada 60 titik CG Seperti ini Ada tulisannya Cable Jadi, adik-adik Sobat Morani Bisa cek di Playstore Namanya Aplikasi CG Nah, seperti ini Cara pakenya ya Kebetulan aku Di Di HP Nah Aplikasinya itu Seperti aplikasi scan Jadi, tinggal Didekatkan Ke koleksinya Dia akan Mengeluarkan Suara Dan Ada juga Video grafisnya Informasi Mengenai Koleksi tersebut Yang kita scan Gitu Nah, nanti Jadi Adik-adik Sobat Morani Kalau berkunjung langsung Ke Museum Olahraga Nasional Tidak Hari titik CG Di scan Jadi, informasinya Bisa lebih detail Dan mudah Besen juga Nah Kita juga Baru ada PON ya Belum lama ini Di PON Papua PON XX Papua Nah Museum Olahraga Nasional Punya beberapa Koleksi Obor Dari PON Nah, ini dia nih Iya nih Baru saja berlangsung ya Tahun kemarin PON yang ke-20 Kemudian bertempat Di Papua Nah, PON ini adalah Pekan Olahraga Nasional Tandingkan nih Banyak cabang olahraga Dimana yang bertanding itu Atlet-atlet nasional kita Membawa nama Provinsinya ya Kak Seli Iya Jadi, banyak cabang olahraga Dari wakil antar provinsi Dikompetisikan ya Benar nih Nah, seperti tadi Kak Seli sudah jelasin ya Kalau dalam sebuah kompetisi Atau dalam sebuah ajang Tuh Obor penting banget ya Karena merupakan Simbol semangat Nah PON juga punya nih Obornya Kita juga punya koleksi Beberapa Obon PON ya Dari PON yang pertama PON yang ke-6 Dan PON yang ke-8 Ini dia Koleksinya Nah Rimora Kita tarik Rimora lagi yuk Oke Jadi koleksi Obor PON ini Menjadi Akhir dari lantai 1 ya Kak Seli ya Iya benar Nah, udah ada Tanda Rimora juga disini ya Berarti sudah selesai Di perjalanan kita Di lantai 1 Museum Oraga Nasional Nanti akan ada Quiz dari Kak Yudia Gimana Kak Yudia? Iya Kak Seli Sudah siap nih Quiznya Kita nanti Oke Oke Sampai ketemu di lantai 2 ya Quiz dulu sama Kak Yudia Suara aku sudah jelas Oke Adik-adik dari SMA Negeri 1 Waru Reja Kita lanjut untuk quiz Kurang Kurang terasa Kita lanjut untuk quiz Di lantai 1 Seputar lantai 1 ya Adik-adik Sobat Mora Dari SMA Negeri 1 Waru Reja Cara menjawabnya Klik raise hand Jadi nanti aku akan Kasih pertanyaan Di sini aku akan Kasih 3 pertanyaan Yang bisa menjawab Bisa klik raise hand ya Apakah sudah jelas Suara aku? Sudah ya? Kak Yvah monitor Kak Yvah Mbak Bu Iya sudah terdengar Oke Mohon didengar Baik-baik ya Pertanyaannya Jadi nanti Yang bisa menjawab Klik raise hand ya Pertanyaan pertama Sebutkan koleksi Yang ada Di ruang ASEAN Games Sebutkan 3 koleksi Yang ada Di ruangan ASEAN Games Ayo Siapa yang bisa menjawab Gampang banget Ada Mega pipit Ariska Bisa dinyalakan Video Kurang Keras Koleksi Yang ada Di ruangan ASEAN Games Lantai 1 Tadi Museum Olahraga Nasional Boleh nyalakan Videonya terlebih dahulu Kak Yvah Boleh di spotlight Jepin Tidak Mohon dinyalakan dulu Kameranya Perkenalkan diri Kelas Berapa Dan Saya Jauh pertanyaannya Kelas Ke Jawabannya Jali Kurang jelas Suaranya Mohon maaf Medali Emas Perak Perunggu Dan Opor Kurang Satu lagi Koleksinya Tadi di ruangan ASEAN Games Ada banyak koleksi Selain medali Tadi kan Desebutkan Medali Obor Terus Satu lagi Emas 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 kan Termasuk dari Medali Perunggu Kak Perunggu Perunggu Juga kan Medali Kan Medali Ada Emas Perak Perunggu Satu lagi Koleksinya Banyak Tadi Apa ya Kak Lupa Kak Tadi ada yang Bentuknya Burung Terus Juga Maskot Nah Ya Betul Oke Selamat ya Mega Mendapatkan Souvenir Dari Musim Olah Raga Nasional Ya Kak Terima Kasih Oke Selanjutnya Pertanyaan Kedua Oke Selanjutnya Pertanyaan Kedua Tadi Katika Sudah Menjelaskan Koleksi Masalah Satu Koleksi Masterpiece Di Musim Olah Raga Nasional Ada Gasing Raksasa Naga Sing Raksasa Dibuat Dimana Boleh Klik Raise Hand Biasanya Anak-anak SMA Banyak Yang Mau Menjawab Suara Aku Jelas Nggak Pak Eko Oke Sudah Ada Yang Kurang Servis Service Konsum Olah Raga Nasional Itu Dibuatnya Di Desa Mana Ada Nurudin Yang Sudah Resen Boleh Menyalakan Kameranya Halo Nurudin Bisa Menyalakan Kameranya Halo Nurudin Bisa Menyalakan Kameranya Terlebih Dahulu Sebelum Menjawab Pertanyaan Dari Aku Halo Bisa Menyalakan Kameranya Dulu Halo Oke Next Ada Muhammad Ariel Boleh Menyalakan Kameranya Terlebih Dahulu Yang Mau Menjawab Pertanyaan Ya Kak Halo Keren Keren Kemudian Menjawab Pertanyaannya Ya Pertenalkan Nama Saya Mohamad Haril Dari Ismi Pas Satu Pertanyaannya Bisa Di Pertanyaannya Tadi kan Ada Koleksi Gasing Raksasa Tadi kan Katika Sudah Menjelaskan Gasing Raksasa Salah Satu Koleksi Mas Tepis Yang Ada Di Musim Ola Raga Nasional Nah Itu Dibuatnya Dimana Gasing Raksasa Dibuat Di Desa Munda Bali Dibuat Oleh Pakar Gasing Dari Bali Putu Ardhana Bersama Rekannya Oke Sudah Lengkap Banget Jawabannya Terima Kasih Mohamad Ariel Mendapatkan Hadiah Dari Kota Nasional Oke Oke Pertanyaan Ketiga Di Museum Olahraga Nasional Ada Koleksi Dari PON Petan Olahraga Nasional Nah Kita Punya Obor Tuh Ada Tiga Obor Tadi Ketika Sudah Menjelaskan Ada Obor Tuh Dari PON Keberapa Aja Pokoknya Ada Tiga Obor Aku Ulangin Pertanyaannya Apabila Kurang Jelas Tadi Ketika Sudah Menjelaskan Koleksi PON Kita Ada Punya Tiga Obor PON Pekan Pekan Olahraga Nasional Nah Itu Ada Obor PON Yang Keberapa Aja Baru Satu Yang Resen Boleh Yang Lain Tadi Megapipit Ariska Sepertinya Sudah Menjawab Pertanyaan Aku Yang Pertama Apakah Sulit Pertanyaannya Oke Next Aku Ganti Pertanyaannya Ada Hoirun Nisa Apakah Bisa Menjawab Pertanyaan Aku Boleh Menyalakan Kameranya Oke Boleh Dipin Kak Ifah Bisa Diulang Kak Pertanyaannya Iya Tadi Katika Sudah Menjelaskan Mengenai Koleksi Pekan Olahraga Nasional Kita Ada Obor Ada Tiga Obor Kak Nah Itu Obor Kepon Berapa Aja Obor Kepon 20 Koleksi Yang Ada Di Museum Olahraga Nasional Maksudnya Oke Skip Aku Ganti Pertanyaan Ya Tadi Tadi Selly Sudah Menjelaskan Pertanyaan Aku Ganti Kak Selly Sudah Menjelaskan Ada Aplikasi Namanya CG Nah Itu Ada Berapa Titik Cgable Yang Ada Di Museum Olahraga Nasional Ada Yang Bisa Menjawab Klik Raise Hand Biasanya Anak-anak SMA Pada Aktif Nih Gampang Gampang Banget Pertanyaan Dari Aku Aku Ulangin Ya Pertanyaannya Ada Berapa Titik Cgable Yang Ada Di Lantai Satu Museum Olahraga Nasional Ada Yang Bisa Menjawab Teman-teman Sepertinya Nggak Ada Kita Lanjut Kita Lanjut Ke Lantai 2 Nanti Kita Akan Ada Sesi Tanya Jawab Di Lantai 3 Katika Dan Kak Selly Boleh Dilanjut Kak Oke Kak Yudia Selamat datang Di Lantai 2 Dari Museum Olahraga Nasional Nggak kalah Sama Lantai 2 Ini Juga Punya Banyak Koleksi Dan Informasi Menarik Perhatikan Nanti Di Lantai 3 Sesuai Janji Kak Yudia Akan Ada Quiz Lagi Kita Mulai Dari Banyak Banyak Piala Di Awal Lantai 2 Ini Keren Piala Piala Ini Adalah Piala Piala Bergengsi Dari Atlet Atlet Nasional Kita Dan Dari Ajang Ajang Bergengsi Yang Diikuti Oleh Atlet Atlet Kita Nih Ada Beberapa Kita Lihat Yang Di Sebelah Sini Ada Piala Dari Ajang Bergengsi Nah Cabang Olahraganya Adalah Bulu Tangkis Kelihatan Pegang Raket Nah Ini Adalah Piala Yang Disebut Dengan Uber Cup Uber Cup Ini Adalah Ajang Bergengsi Bulu Tangkis Berguputri Nah Pasangannya Kita Punya Yang Namanya Thomas Cup Uber Cup Berguputri Nah Thomas Cup Ini Adalah Berguputri Dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tahun Kemarin Juga Tim Thomas Kita Berhasil Menjadi Juara Nah Selanjutnya Kita Akan Lihat Ruangan Yang Menjadi Yang Ruangannya Ini Menjelaskan Tentang Olahraga Yang Menjadi Inspirasi Dari Menjelaskan 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 Nah Ini adalah Ruangan Sepak Bola Kita Lihat Kalau Isinya Ada Apa Di Ruang Sepak Bola Nah Ruang Sepak Bola Ini Dibuat Seperti Tadi kan Sudah Lihat Ya Bentuk Bangunan Museum Olahraga Nasional Bola Nah Makanya Nah Di Di Sini Ada Suaranya Gak Ini Ada Baju Timna Ada Perlengkapan Pemain Ya Disini Ya Ada Sarung Tangan Penjaga Gawang Kemudian Pelindung Tulang Kering Ada Pelindung Lutut Oke Selanjutnya Kita Juga Punya Koleksi Dari Petugas Pertandingan Yaitu Wasit Nah Ini Spesial Banget Karena Ini Pasit Pada Pond Yang Pertama Nih Selanjutnya Nah Ini Dia Kita Punya Seragam Dari Indonesia Muda Nih Ada Jacket Training Kemudian Bajunya Juga Nah Ini Adalah Milik Pemain Yang Bernama Joni Kahatu Kemudian Disini Ada Tanda Pengenal Wasit Nah Ini Juga Sama Koleksi Dari Tahun 1956 Ada 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 Dari 1959 Dan 1965 Oke Selanjutnya Kita Menuju Ke Ruang Hibah Koleksi Nah Nah Di ruang Hibah Koleksi Kita Punya Fitur Digital Ini Namanya Aurora Automatic Display Slider Ya Nah Ini Kita Bisa Pilih Kita Mau Lihat Koleksinya Siapa Aja Ada Banyak Nama Atlet Nah Kita Buka Contoh Salah Satunya Ya Ini Ada Rida Farida Nah Ini Ada Dua Bahasa Bisa Dirubah Ya Nah Nah Disini Ini Koleksinya Nanti Adik-adik Sobat Mora Sambil Keliling Di ruang Hibah Ini Nah Dari Gambar Ini Ada Warna Biru Seperti Ini Ini Bisa Di Tap Dan Melihat Koleksinya Secara Lebih Detil Ya Atau Lebih Dekat Ya Seperti Ini Logonya Jadi Terlihat Nah Jadi Ini Koleksinya Itu Langsung Ya Hibah Dan Atlet Oke Sekarang Adik-adik Sobat Mora Bisa Keliling Nih Sama Kak Ikan Iya Kalau Tadi Lihatnya Lewat Fitur Digital Sekarang Kita Akan Lihat Lebih Dekat Koleksinya Secara Langsung Nah Ruang Hibah Koleksi Ini Merupakan Ruangan Yang Isinya Adalah Koleksi Koleksi Ini Yang Hibahkan Untuk Kita Ada Banyak Atlet Dan Banyak Cabang Olahraga Di Sini Kita Kenalan Yang Di Sebelah Sini Ada Koleksi Dari Mardi Lestari Mardi Lestari Ini Dijuluki Sebagai Manusia Tercepat Asia Tenggara Saat Itu Karena Merupakan Satu-satunya Atlet Asia Yang Berhasil Menembus Semifinal Lari 100 Meter Di Olimpia De Seoul Tahun 1988 Ini Dia Sosok Mardi Lestari Kita Lihat Koleksinya Ada apa Kita Punya Kaos Dan Celana Tanding Warna Merah Identik Sama Indonesia Merah Putih Kemudian Ada Jaket Pontingen Ada Sepatunya Ada Medali Emas Ini Kebetulan Medali Emas Seagames Tahun 1991 Dan Juga Ada Plakat Penghargaan Olimpia De Seoul Tahun 1988 Selanjutnya Kita Punya Koleksi Dari Atlet Angkat Besi Namanya Szenario Kelihatan Sabu Kejuaraannya Bertulisan Indonesia Kemudian Disamping Dari Szenario Kita Punya Koleksi Keren 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 Seragam Balap Lengkap Dengan Helm Piala Piala Dan Topinya Ini Milik Atlet Balap Mobil Yang Bernama Bagus Termanto Nah Selanjutnya Ada Ada Koleksi Koleksi Dari Atlet Yang Mendapat Culukan Pendekar Wanita Dari Pulau Dewata Ini Adalah Milik Nima De Wahyuni Atlet Pencak Silat Selanjutnya Ada Milik Niko Ardiansyah Nah Ini Adalah Atlet Taekwondo Ada Juga Di Sampingnya Koleksi Dari Atlet Balap Sepeda Yang Bernama Rida Farida Selanjutnya Ada Satu Set Perlengkapan Softball Dari Atlet Softball Yang Bernama Rizal Nah Kalau Ini Ada Koleksi Dari Atlet Yang Mendapat Julukan Penari Pedang Dari Ini Adalah Koleksi Dari Atlet Anggar Yang Bernama Mardani Ada Juga Nih Atlet Kemponi Kalau Yang Ini Koleksi Dari Nov Real Di Taci Kemudian Ada Koleksi Dari Atlet Loncat Indah Namanya Dwi Maria Stuti Dan Kita Punya Banyak Banget Nih Medali Dari Atlet Renang Yang Sangat Membanggakan Nih Namanya Elvira Rosa Nasution Kebayang Nggak Segini Banyaknya Medalinya Udah Berapa Kejuaraan Yang Dijuarai Oleh Elvira Rosa Nasution Latihan Renang Udah Dimulai Dari Umur Empat Tahun Nih Nah Elvira Nasution Ini Juga Mendapat Julukan Ratu Renang Indonesia Dari Tahun 1983 Sampai 1991 Oke Kita Masih Punya Banyak Nih Koleksi Di Ruang Hibah Koleksi Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Kak Sally Nah Disini Ada koleksi Dari Atlet Sepeda Gunung Popo Ario Sejati Ini Adalah Langsung Koleksinya Dari Popo Ario Sejati Dan Bajunya Ini Sudah Ditanda Tangani Langsung Oleh Atlet Ini Ada Medalinya Dan Satu Buah Pelakat Ini Medali Emas Dan Pelakat Dari United Annual Bicycle Day Asia Pacific Downhill Challenge Ya Di Batu Di Jawa Timur Selanjutnya Ini Adalah Trianingsi Ratu Jalan Raya Indonesia Nah Trianingsi Ini Adalah Atletik Spesialis Jarak Jauh Beraih Emas Di Tiga Nomor Sekaligus Jadi Trianingsi Namanya Waktu itu Naik Karena Dia Mendapatkan Emas Di Tiga Nomor Sekaligus Di 5.000 Meter 10.000 Meter Dan 42.195 Meter Pada Sisi Di Tahun 2011 Ini Dia Trianingsi Nah Selanjutnya Ada Koleksi Dari Eti Paulina Subagio Dan Rosalina Piku Lima Atlet Bowling Handal Dari Mantan Timur Nah Ini Dia Koleksinya Dari Atributnya Pelakat Medali Dan Sepatunya Juga Ini Ada Medali Perung Selanjutnya Ini Ada Koleksi Dari Nur Hayati Pembalap Wanita Sepeda Balap Ini Adalah Atlet Balap Sepeda Kelahiran Kaya Pura 1 Februari 1970 Ini Tidak Banget Ya Pada SEA Games 2006 Kuala Lumpur Malaysia Nur Hayati Medina Mas Nomor IP 3000 Meter Dan Point 24 Kilometer Ini dia Atlet Ya Sepatu Helmnya Ini ada Nah Selanjutnya Atlet Tinju Ini Petinju Kelas Berat Asal Sumatra Utara Ini Mempersembahkan Medali Emas Pada SEA Games Tahun 1977 Ya Ya Krismas Mat Peti Ya Dari Krismas Kita Berat Ke Ruang Legenda Nah Ada koleksi Apa Di Ruang Legenda Silahkan Katika Oke Sesuai Dengan Namanya Ruang Legenda Jadi koleksi Yang ada Di sini Adalah Milik Legenda Legenda Indonesia Atlet Ini Biasanya Berjaya Di era 50-an Sampai 90-an Nah Di sebelah Sini Yang pertama Kita punya Koleksi Atlet Cabang Olahraga Sepak Bola Yang menjadi Legenda Indonesia Namanya Adalah Ramang Bahkan Ramang Ini disebut Sebagai Icon Sepak Bola Indonesia Oke Kita punya Koleksinya Ada Baju Dari Tim yang Pernah dibela Oleh Ramang Yaitu PSM Makassar Kemudian Medali Oke Selanjut Kita Punya Nih Atlet Legenda Dan Olahraga Anggar Mil Zuz Undap Kalau Anggar Sudah identik Banget ya Sama Perlengkapannya Dan Harus Disertai Juga Dengan Pendung Termasuk Pelindung Kepalanya Nah Nah Zuzendap ini Lahir di Manado Kemudian Pernah mewakili Indonesia Di Olimpon Roma Tahun 1960 Selanjutnya Akan Ada Atlet Legenda Nih Cewek Dari Cabang Olahraga Yang keren Yang keren Banget Ya Sang Ratu Tembak Nih Julukannya Yaitu Ibu Leli Sampurno Oke Ibu Ibu Leli Sampurno Ini Wanita Kelahiran 1935 Ini adalah Atlet Penembak Pertama Di Indonesia Nah Leli Sampurno Mendapatkan Medali Perak Pertama Pada Saat ASEAN Games Di Satunya Atlet Kita Penembak Nih Yang Dapat Medali Pada Saat Itu Nah Adik-adik Sobat Mora Medali Emas Pertamanya Leli Sampurno Itu Didapatkan Di Korea Selatan Pada Tahun 1977 Pada Saat Ajang Kejuaraan Menembak Asia Nah Itu Emas Pertamanya Leli Sampurno Nah Ini Beberapa Koleksi Dari Leli Sampurno Ada Piagam Ada Medali Ya Dan Ada Beberapa Alat Menembaknya Nah Dari Leli Sampurno Kita Kembali Ke Koleksinya Legenda Tinggi Indonesia Ini Salah satu Legenda Tinggi Indonesia Ya Tadi Ruang Hibah Kita Ada Chris Manto Di Ruang Legenda Di Sini Ada Willem Gomez Yang Terkenal Di Tahun 70-an Nah Ini Adalah Atlet Kelahiran Ambon Peraih Medali Emas Kelas Menengah Ringan Asian Games Keenam Di Bangkok Di Tahun 1970 Dan Di Tahun 1978 78 Di ASEAN Games Ke 8 Nah Ini dia ya Perlengkapan Tinjunya Dari Helm Sepatu Ada pelindung Kepala ya Helm tadi ya Ada celana Ada pelindung Tangan juga ya Ini buat Sarung Tinjunya Nah Selanjutnya Ada koleksi Dari Lagi nih Katika Oke Selanjutnya nih Ada koleksi Dari Atlet Legenda Yang Namanya Sudah familiar Banget nih Terutama Bagi Bapak Ibu Guru Pendamping Ini adalah Koleksi Milik Yayu Basuki Kita Ketik Koleksinya Yayu Basuki Adalah Legenda Tenis Indonesia Kemudian Ia adalah Atlet Teknik Indonesia Pertama Yang Pernah Mencapai Babak Perempat Final Wim Dan Pada Tahun 1497 Ini dia Koleksinya Kita Puk Dan Koleksinya Koleksinya Yudasuki Koleksinya Yudasuki Itu Menutup Jalanan kita Di lantai Dua Nanti akan Ada kuis Di lantai Tiga Kita Aik Lantai Tiga Nah Di lantai Tiga Ini Ada Sang Juara Benar Sesuai Namanya Jadi Isinya Nanti Adalah Koleksi Dari Atlet Atlet Pernah Membanggakan Indonesia Tingkat Internasional Jadi Dari Kejuara Dunia Benar Oke Ini Dia Ruang Sang Juara Ya Ini Ruang Sang Juara Dilihat Dulu Ruang Sang Juaranya Nah Ini Yang Di Sisi Sebelah Kiri Itu Ada Kejuaraan Olimpiade Dan Yang Di Sebelah Kanan Ini Ada Kejuaraan Dunia Jadi Selamat Datang Di Ruang Sang Juara Kita Mulai Dari Yang Di Sebelah Aku Ini Dulu Ya Ini Adalah Kejuaraan Dunia Atlet Atlet Dari Kejuaraan Dunia Banyak Cabang Olahraganya Dari Wushu Ada Dari Kempo Nah Ini Nah Ini Ada Koleksi Masterpiece Museum Olahraga Nasional Juga Dari Olahraga Tinju Ini Ada Sabuk Emas Dan Ada Lifetime Achievement Yang Didapatkan Pada 29 Februari 2012 Ini Adalah Milik Dari Chris John Nah Ini Dia Chris John Jadi Chris John Ini Adalah Juara Dunia Tinju Profesional Seperti Ada Tato Di Punggung Ini Bergambar Naga Itu Simbol Dari Julukannya Chris John Jadi Chris John Biasa Dipanggil Dengan Sebutan Sang Naga Atau Chris The Dragon John Nah Biasanya Tadi Sabuk Emas Yang Adik-adik Sobat Moral Lihat Itu Biasanya Kalau Dipamerkan Di luar Museum Itu Dipakai Berfoto Gitu Itu Masterpiece Museum Olahraga Nasional Juga Tadi Di Lantai Satu Ada Gasing Raksasa Di ruang Sang Jura Semuanya Masterpiece Museum Olahraga Nasional Di sebelah Aku Ini Ada Pendekar Renusantara Ada Iwayan Mudra Atlet Pencaksilat Ini Dari Bali Dan Di sebelah Ada Tuti Winar Atlet Pencaksilat Dari Boyolali Selanjutnya Ada Dari Paralayang Ada Dari Taekwondo Yaitu Juwana Wangsa Putri Ada Perahu Naga Ada Tim Bridge Kartu Kemenangan Untuk Indonesia Nah Selanjutnya Ada Si Manusia Bajak Atau Aderai Nah Ini Aderai Mengarumkan Nama Indonesia Di Internasional Sejak Tahun 1996 Wow Dan Pernah Meraih Medali Emas Dan Menjadi Juara Dunia Binaraga Kelas Berat Ringan Dan Keseluruhan Drug Free Atau Bebas Obat Dalam Kejuaraan Dunia Muscle Money Di Amerika Serikat Si Manusia Baja Man Of Steel Selanjutnya Ada Salah Satu Lifter Terbaik Indonesia Ini Ada Atlet Angkat Berat Nanda Telambanua Koleksinya Ini Ada Sabuknya Dan Beberapa Medali Emas Ya Ini Ada Tiga Buah Medali Tadi Di Ruang Hibah Itu Ada Lifter Namanya Sunario Nah Di Lantai Tiga Ini Di Ruang Sanjora Ada Nanda Telambanua Nah Selanjutnya Ini Ada Olahraga populer ya di Indonesia ya Bulu Tangkis Nah Kita punya Tiga raket Itu Pas Satu Milik Rudy Hartono Dimana Rudy Hartono ini Seorang Atlet Bulu Tangkis Di Nomor Tunggal Putera Dan Rudy Hartono ini Berhasil Menjadi Juara Dunia Pada Tahun 1980 Nah Ini dia Rudy Hartono Sedang Memang Ya Rudy Hartono ini Menutup Dari Koleksi-koleksi Museum Oraga Nasional Di Kejuaraan Dunia Selanjutnya Kita Akan Ke Kejuaraan Olimpiade Nah Adik-adik Sobat Moro masih inget kan Kita baru saja memenangkan Emas Dari Cabang Olahraga Bulut Tangkis Nomor Ganda Putri Di Olimpiade Tokyo 2020 ya Oleh Gracia Poli Dan Apriani Nah Ini ada apa aja ya Kalau Koleksinya Museum Olahraga Nasional Di Kejuaraan Olimpiade Silahkan Terima kasih Teli Benar nih Belum ada Gracia Apriani Ada juga nih Atlet-atlet Membanggakan Lain Yang sudah Lebih dulu Berjuara Di Olimpiade Membawa nama Baik Indonesia ya Di ajang besar itu Kita Ke Atlet yang pertama ya Kita Punya Atlet Dari Cabang Olahraga Panahan Ini dia Ternyata Siapa nih Atlet Yang berjaya Di Olimpiade Cabang Dari Panahan Ada Ternyata Jadi Ketiganya Ini Disebut Dengan Trio Sri Kandi Ini adalah Atlet Panah Yang berhasil Meraih Medali Perak Waktu itu Di Olimpiade Seoul Tahun 1988 Kerennya Medali Yang diraih Olimpiade Sri Kandi Merupakan Medali Pertama Untuk Indonesia Di ajang Olimpiade Ini Si Nur Fitriana Saiman Kusuma Wardani Dan Lilis Handayani Sekarang Kita Lihat Koleksi Dari Trio Sri Kandi Ini Keren Dari Koleksinya Kerennya Waktu Mereka Selanjutnya Ada Dari Cabang Olahraga Yang Memang Menjadi Andalan Indonesia Kalau Lagi Berlaga Di Olimpiade Yaitu Bulu Tangkis Kita Punya Koleksi Dari Sepasang Suami Istri Yang Berhasil Meraih Medali Emas Ketika Olimpiade Berlangsung Di Bartona Waktu Itu Tahun 1902 Ini Tangan Susi Susanti Dan Alan Budi Kusuma Nah Ini Juga Merupakan Emas Pertama Indonesia Di Olimpiade Ya Ini Dia Koleksinya Ada Sepatu Yang Digunakan Ini Kemudian Tentu Saja Ada Koleksi Raket Perlengkapan Esensial Dari Seorang Atlet Bulu Tangkif Nah Koleksi Dari Alan Dan Susi Ini Menjadi Akhir Dari Koleksi Di Ruang Sang Juara Ya Kak Celia Iya Bener Nah Selanjutnya Ini Akan Ada Tanya Jawab Atau Ada Quiz Kayu Dia Kita Disini Sesi Tanya Jawab Adik-adik Dari SMA Negeri Satu Arureja Bisa Bertanya Kepada Kami Aku Buka Tiga Penanya Ya Nanti Pertanyaannya Akan Dibantu Dijawab Oleh Kepala Seksi Edukasi Dan Pameran Pawin Pias Tiatama Ya Oke Silahkan Yang Mau Bertanya Akan Mendapatkan Souvenir Dari Musim Olahraga Nasional Boleh Klik Present Bertanya Seputar Musim Olahraga Nasional Atau Seputar Olahraga Yang Ada Di Indonesia Boleh Silahkan Bertanya Kepada Kami Ada Sri Rahayu Saifah Boleh Dibin Oke Silahkan Perkenalkan Diri Dan Pertanyaannya Apa Maaf Suaranya Kurang Jelas Saya mau bertanya Kapan Kapan Didirikannya Museum Olahraga Kemenpora Oke Dibantu Dijawab Oleh Pak Winti Tiatama Ya Pertanyaan Apa Kapan Didirikannya Museum Olahraga Kemenpora Kapan 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 Didirikannya Jadi Museum Olahraga Nasional Saya Jelasin Ya Sedikit Ya Seputar Pembangunannya Jadi Awal Mula Ide Dasar Pembangunan Museum Olahraga Nasional Dulu Berasal dari Sri Sultan Namangkubono Ke-9 Tahun 1981 Pada saat Beliau Masih Menjabat Sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jadi pada saat itu Beliau Mengagas Suatu Tempat Bisa Dibilang Museum Yang Mengumpulkan Hasil-hasil Krestasi Putra-Putri Terbaik Bangsa Di bidang Olahraga Maka Pada saat itu Realisasinya Pada tahun 1987 Dengan Atas Sepertu Setujuan Putin Suharto Pada saat itu Beliau Merupakan Istri Dari Pak Harto Dan Beliau Bisa dibilang Pemilik Dari Taman Mini Indonesia Indah Jadi Museum Warraga Tahun 1987 Itu Ada Peletakan Batu Pertama Kemudian Resminya Diresmikan Oleh Presiden Suharto Pada 20 April 1989 Jadi Kami Disini Sudah Hampir 33 Tahun Ya Ada lagi Ya Udah Terima kasih Teman-teman yang lain Apakah ada yang mau bertanya Nanti akan mendapatkan souvenir dari Simulah Raja Nasional Pak Eko monitor Pak Apakah guru ini ada yang mau bertanya kepada kami Mau bertanya Bu Boleh Oke Oh ya Bu Apa sih yang dilakukan oleh museum untuk mengenalkan kepada generasi muda Karena Karena saya sering lihat anak-anak terutama SMA Lebih suka berkunjung ke tempat-tempat wisata permainan dibandingkan ke museum Itu saja Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Diberi Untuk Antara lain Kita Mengumpulkan Merawat Melestarikan Dan memamerkan Hasil-hasil Koleksi putra-putri terbaik bangsa di bidang laraga Jadi kalau kita sendiri disini Kita Punya Tata pamer Yang tadi adik-adik sama Bapak lihat Nah ini terdiri dari tiga lantai Nah itu yang untuk yang Pameran tetap ya Nah tapi kita juga punya berbagai program Nah itu juga Untuk mendekatkan ke masyarakat Dan khususnya juga Serta didik atau generasi muda yang tadi Bapak maksud Nah kita biasa Untuk menjangkau Teman-teman yang ada di daerah Atau Yang jauh dari Kebetulan tempat kami disini Karena kami berkedudukan di Jakarta Di taman ini Maka Kita Banyak melakukan Seperti ini tadi Museum virtual Jadi Kita Biarpun sedikit Biarpun itu Setelahnya gak terlalu masif besar Tapi kita Dalam lingkup sedikit Dan kecil itu Kita Bagaimana bisa melakukan sesuatu Bagaimana biar Menginspirasi Ya teman-teman Nah kemudian Kalau Kesadaran untuk datang ke museum Dibandingkan dengan Ketempat wisata yang lain Ya itu kembali lagi ya Karena Mungkin Dari kami sih Kami selalu Updating Info-info Seputar olahraga Seputar Museumnya sendiri Setelahnya Biar mengajak kepada Generasi muda Generasi muda kan sekarang Pasti punya Medsos Pasti punya HP Smartphone Nah kalau kami Yang dapat Dilakukan Mungkin itu Pak Selain itu juga Kalau yang di lingkup Jakarta Kita sering Mendatangkan Peserta didik Kesini Jadi selain Tujuannya untuk Mempromosikan museum Kita juga pengen Menyebarkan informasi Olahraga ke mereka Tapi bagi yang di daerah Kami sih biasa Melakukan Pameran Cuman kan Banyak Daerah-daerah tertentu Yang menjadi tujuan Mungkin Bisa dibantu Bapak Misalnya dengan Mengunjungi Di Tegal Ada museum Bapak Nanti Serta didik Bisa Diajak ke sana Jadi selainnya Juga Biar Serta didik Bergelora Untuk datang ke museum Selainnya banyak Yang bisa didapat Dari museum Selain dari Tempat-tempat Wisata yang lain Kayaknya gitu Pak Soalnya kan Setiap tahun Kita mengadakan Kunjungan ke museum Situs Medo Untuk kelas 10 Banyak siswa yang Kurang tertarik Datang ke sana Jujur aja Terus Nanti Setitar Bulan Akal 7 Maret Di Kabupaten Tegal Ada lawatan sejarah Berkunjung Ke tempat-tempat Sejarah Siswa pun Kalau sudah datang Kesana Siswa kebanyakan Cuek Padahal Siswa-siswa tersebut Dalam dana putih Pilihan dari Siswa Sekolah-sekolah Kabupaten Tegal Nombalapaten Sejarah ini kan Setiap tahun Diadakan Cuma tahun 2021 Kemarin Tidak ada Tahun ini Diadakan lagi Pasti Siswa banyak Yang tadi Cuek Kalau ke tempat-tempat Tersebut Ya itu Tantangan 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 Buat Kami Pengelola Museum Dan juga Mungkin Bapak Sebagai guru Ya Pak Karena Kita tahu Kalau di Indonesia Sendiri Ada sekitar 400 Hampir 450 Museum Tapi Kecenderungannya Masyarakat Indonesia Kurang Tertarik Nginatnya Untuk datang Apalagi Generasi muda Apalagi Generasi Peserta didik Ini Jadi Emang Harus ada Langkah-langkah Yang Emang Harus Dilakukan Biarpun Kadang Cuek Mudah-mudahan Siapa tahu Cuek itu Mereka juga Ngelihat juga Pak Tapi Kalau menurut saya Apa yang Bapak lakukan Dengan Mengajak Peserta didik Ke Museum Biarpun Kadang mereka Cek Gak apa-apa Pak Kadang-kadang kan Namanya Anak sekarang Cuek Tapi mereka Di satu sisi Memperhatikan Nah Itu Pak Kalau secara umum Bagaimana caranya Kami juga Kesulitan di sini Pak Dalam arti Itu benar-benar Tantangan Yang harus Dihadapi Oleh Segenap 450 Pengelola Museum Di Indonesia Pak Karena itu tadi Kalau biasa Kita datang Ke luar negeri Kita kan Sama guidingnya Sama Kita diajak Berkunjung Ke museum Nah Sedangkan Kalau Orang luar negeri Kesini Nah Diajaknya Ke tanah Bang Kemal Kemana gitu Jadi emang Kesadaran Untuk Datang ke museumnya Emang kurang Kalau kita Ya sedikit demi sedikit Kita gelorakan Untuk Senang ke museum Gitu Pak Ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Eko Atas pertanyaannya Tadi Sudah ada yang Apakah ada yang Mau bertanya lagi Kalau Oke Ada Yanuari Sistiawan Boleh menyalahkan Videonya terlebih dahulu Pak Eko Boleh dikin Yanuari Oke Silahkan Merkenalkan Nama Si Yanuari Sistiawan Dari Dari Kelas Pulung Ipas Satu Siapa 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 Yang menciptakan Olahraga Kempo 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 Yanuari Yanuari Rizki Siapa Yang Mencinta Tadi Kak Seri Kak Tapan Kita memiliki Beberapa Koleksi Kempo Dari Beberapa Juara Pond Kempo Masuk Masuk Game Dan Asian Game Berapa Koleksinya Kemudian Kalo Kempo Sendiri Sebenernya Merupakan Koleksinya Yang Berasal Dari Jepang Kalo Punci Tanya Sendiri Kami Disini Tugasnya Untuk Menyebarkan Informasi Keolahragaan Menyebarkan Inspirasi Kepada Masyarakat Kepada Generasi Muda Tentang Perjuangan Tentang Hasil Prestasi Putra-putri Terbaik Di bidang Melahraga Jadi Kita Consennya Disini Adalah Hasil Prestasi Dan Juga Perlengkapan Bertanding Dari Parti Tersebut Khususnya Kempo Kita Tadi Seperti Saya Bilang Kita Punya Tapi Kalo Menyebarkan Misalnya Kita Mendiskriptkan Satu Olahraga Tertentu Apalagi Itu Dari Luar Negeri Kebetulan Kita Belum Ada Teman Seperti yang Tadi Saya Bilang Bisa Kita Jelaskan Sedikit Kalo Kempo Olahraga Dari Jepang Berkembang Di Indonesia Nggak Terlalu Banyak Dibanding Olahraga Beladiri Lain Dari Jepang Misalnya Taekwondo Karate Nah Jadi Itu Saja Ya Kalo Ada Yang Belum Puas Bisa Danyakan Lagi Apakah Sudah Cukup Ya Nilari Sudah Terima kasih Ada Satu Petang Pernanya Pau Jangan Akhil Mual Bibi Boleh Menyalakan Kameranya Yang Malas Untuk Berkona Raja Bagaimana Iya Boleh Menyalakan Kameranya Terlebih Dari Yang Mungkin Untuk Olahraga Pau Jangan Boleh Menyalakan Bagaimana Bagaimana Motivasi Para Pelajar Yang Malas Untuk Belajar Melas Untuk Berolahraga Terima Kasih Atas Pertanyaannya Jadi Dijos Pau Wint Ya Jadi Tugas kami Sebenarnya Tidak hanya Sekedar Menjelaskan Atau Memamerkan Atau Menginformasikan Informasi Keolahragaan Ke masyarakat Tapi juga Kita Mengajak Kepada Masyarakat Untuk Berolahraga Nah Ini Kita Kalau Nanti Teman-teman Pauzan Atau Pak Eko Punya Waktu Berkunjung Ke Jakarta Bisa Kemusim Atau Generasi Untuk Berolahraga Kemudian Kami Disini Mempunyai Lapangan Tenis Lapangan Futsal Tes Penangnya Kelas Panan Terus Ada Fitness Senam Dan Basket Kami Sendiri Di Internal Di Kebetulan Kalau Jakarta Kami Selalu Mengimbau Kepada Kebetulan Disini Kita Setiap Bulannya Kita Punya Member Tetap Jadi Itu yang Kami Lakukan Untuk Ikut Serta Mengolahragakan Masyarakat Tapi Kalau Secara Umum Secara Umum Bagaimana Cara Untuk Siswa Atau Peserta Didik Berolahraga Kami Kadang Beberapa Waktu Membuat Konten Tentang Pentingnya Berolahraga Kita Sosialisasikan Tentang Pentingnya Berolahraga Bagi Kehidupan Apalagi Sekarang Jamannya Covid Gini Jadi Olahraga Itu Merupakan Bagian Penting Dari Menambah Imunitas Kita Agar Terinder Dari Covid Sebenarnya Harus Dan Harus Terus Belolahraga Kauzan Olahraga Juga Nggak Olahraga Apa Kamu Sepede Biasanya Kalau Pagi Jadi Apapun Olahraganya Kalau Bisa Kita Semua Lakukan Karena Itu Penting Sekali Untuk Menambah Imun Kita Saya Kira Itu Terima Terima Kasih Yang Sudah Tertanya Oke Sudah cukup Pertanyaannya Ya Ulzanan Nomor Bibi Terima Kasih Atas Pertanyaannya Nanti 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 akan Mendapatkan Souvenir Dari Musim Olahraga Nasional Yang Akan Dikirimkan Ke SMA Negeri Satu Waru Reja Tegal Oke Aku Akan Menutup Acara Filtular Experience Hari Ini Sudah Cukup Ya Pak Eko Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Nah Berikut Yang Tadi Menjawab Pertanyaan Terbaik Ada Megapitit Arissa Muhammad Ariel Dan Penanya Terbaik Ada Sri Rahayu Yanwar Rizki Dan Falzan Akhil Terima kasih Untuk Adik-adik Sobat Mora Dari SMA Negeri Satu Waru Reja Tegal Yang Sudah Berpartisipasi Di Setel Experience Raja Nasional Nanti Adik-adik Semua Yang Sudah Terdaftar Dan Dikirimkan Nama-namanya Oleh Pak Eko Danyi Akan Mendapatkan Electronic Certificate Yang Akan Kami Kirimkan Ini Masih WhatsApp Ya Pak Nanti Datanya Masing-masing Sendiri Jangan lupa Untuk Follow Akun Media Sosial Museum Olahraga Nasional Yang Linknya Ada Di Kolom chat Sama Mohon Mengisi Link Evaluasi Yang Sudah Dishare Oleh Admin Ada Link Evaluasi Mohon Bapak Eko Untuk Mengerahkan Murid-muridnya Sebelumnya Kita akan foto Bersama Terlebih dahulu Untuk dokumentasi Pak Iva Pak Sudah Siap Pak Silahkan Dinalakan Kameranya Oke Boleh Menyalakan Kameranya Semuanya Boleh Menyalakan Kameranya Terlebih dahulu Ada Dua Slide Mohon Partisipasinya Aman Ya Set Satu Dua Set Selanjutnya Satu Satu Tiga Oke Terima kasih Pak Iva Dan Teman-teman Sama-sama Ma Maaf Apabila Ada Kesalahan Jangan lupa Nanti Kalau ke Jakarta Mengunjungi muslim Olahraga Nasional Ya Teman-teman Dan Pak Eko Sya Salam Musium Di hadiku Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Belum Oh iya Boleh dikopi Boleh disebarin Ke Teman-teman Ya Pak Makasih Boleh dikopi 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 Terima kasih.